Halo semuanya, kembali lagi ke channel Jehong8. Jadi, aku baru aja balik dari liburan. Dan selama liburan ini aku ketemu satu game nih yang menurutku lumayan enak. Atau at least yang bisa bikin aku kecantol hingga detik ini. Karena sampai sejauh ini jarang banget ada satu game atau game apapun yang bisa buat aku tuh tertarik banget sampai main sampai tamat. Nah jadi, game ini namanya Pixel Starship. Dan untuk seri ini, mungkin aku tidak akan lebih melakukan daily progress secara detail. Karena game ini lumayan self-explanatory. Yaitu game-nya sebenarnya lumayan simple. Yaitu kayak COC jaman dulu yaitu bikin defense, upgrade defense. Intinya sebelum kalian naikin kapal tuh maxin. Nah tetapi, yang akan aku bagikan di seri ini tuh akan lebih ke arah tips dan trik untuk beberapa hal. Karena menurutku guide untuk game ini tuh masih dikit banget dan aku jujur baru main ini pun merasa agak kesulitan. Nah, aku pun juga, seperti yang temen-temen bilang tuh yang tadi aku bilang, aku masih mempelajari dan game ini susah banget. Jadi, di episode hari ini, aku ingin sharing tentang layout kapalku. Nah, di game ini aku memilih faction Ketarian yang warnanya oranye seperti kalian lihat di video ini. Dan ini adalah layout untuk kapal level 4. Nah, mengenai layout di game ini pun juga sangat jangan ditemui. Jadi, aku cari di internet pun. Wah, susah banget dan karena menurutku base yang aku punya saat ini termasuk lumayan dan sudah aku tes. Nah, itulah kenapa aku ingin banget share ke temen-temen juga. Nah, memang layout ini masih belum terlalu efektif untuk defense. Tetapi, untuk attack ini termasuk mantap banget. Karena, seperti yang temen-temen lihat, saya meletakkan lift 1 sejajar dari atas ke bawah. Jadi, mungkin beberapa orang ada yang suka buat 2 lift, 3 lift, tapi pendek-pendek. Nah, di level ini, aku buat sejajar 1 saja. Jadi, gak pusing. Lalu, aku bagi 2 sisi. Nah, lalu kalau misalnya terjadi kerusakan, anggota kita pun gampang banget perbaikinya. Karena barang-barang core-nya itu pas-pas di samping lift. Ini sengaja ya, guys. Jadi, kayak reactor-nya, terus habis itu missile, tapi lebih ke reactor sebenarnya. Dan juga engine. Karena, aku lihat di level-level rendah, itu banyak banget yang langsung ngincar reactor. Dan juga engine kalian. Jadi, dan juga shield. Tiga ini. Tapi, banyak banget orang yang langsung targetnya reactor. Untuk level rendah ya, karena reactor-nya masih dikit. Dan, defense-nya itu, kalau temen-temen gak upgrade, itu rendah banget. Jadi, gampang banget dihancurin langsung. Cannon kalian dan senjata kalian semua gak bisa gerak. Bener-bener, udahlah. Tinggal nunggu. Ya, gitulah. Tinggal tunggu kekalahan ya, guys. Nah, lalu, kalau kalian lihat, ranjang dan juga storage, dan juga mesin-mesin itu dapet mineral dan gas, itu aku juga taruh di samping. Karena itu gak terlalu penting. Dan, tidak apa-apa kalau misalnya gak bisa diakses. Karena waktu perang pun, kalian tidak perlu terlalu menjaga itu. Dan, yang penting, kalian tuh harus menjaga reactor kalian, shield kalian, dan juga senjata kalian. Nah, setiap lantai ini, seperti temen-temen yang lihat, aku pun juga letakin crew. Sesuai job masing-masing. Walaupun mungkin di video ini belum terlalu sempurna. Karena aku masih belajar, dan juga masih mau koleksi crew. Nah, jadi alasannya itu yang penting itu adalah, setiap lantai, aku selalu letakin satu atau dua crew. Agar mereka itu, masing-masing punya tanggung jawab, untuk menjaga lantai. Jadi, contohnya, di tingkat tiga ini, kalau misalnya ada yang rusak di reactor, ataupun di senjata mission gun, termasuk di cannon yang lantai empat, akan satu hero ini, namanya Machao yang warna biru, ini akan langsung turun ke bawah, ataupun ke samping, membantu memperbaiki. Begitu juga dengan hero-hero di lantai satu, dua juga. Jadi, bener-bener ada tanggung jawabnya. Dan karena lift itu cuma satu, jadi gampang banget mereka tinggal geser-geser. Indah. Nah, jadi, aku harap layout ini bisa membantu teman-teman. Seperti teman-teman, aku juga lagi upgrade pesawatku. Jadi, aku udah ngetes nih. Dan nanti, setelah upgrade, dan aku akan tes-tes eksperimen lagi, aku akan update lagi, dan share ke teman-teman di video selanjutnya. Atau mungkin aku bakal buat video yang lain, untuk guide-guide tentang AI, ataupun tentang tips suatu perang. Jadi, bener-bener unik banget. Waktu aku all mine itu, aku bener-bener bingung banget gimana. Dan, wah. Jadi, aku harap dengan pengalaman ini bisa membantu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada saran atau pertanyaan lain mengenai game ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Karena itu akan sangat membantu banget. Jangan malu-malu, langsung aja komen. Terima kasih, teman-teman. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.